Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan rekomendasikan info spot healing yang ada di ujung kulon Kabupaten Banten. Resort-resort ini memiliki daya kalitas sendiri dan pantainya memiliki pasir yang putih. Para wisatawan bakalan dibanyakan dengan pemandangan alam yang masih natural, juga satwa-satwa liar yang hidup berdampingan dengan manusia. Semuanya nanti aku kakum ke dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, karena kita akan selalu update info spot healing yang ada di seputaran Jakarta, Bogor, Banten, dan juga tempat-tempat lainnya. Jangan lupa di follow juga Instagram kita. Yang pertama, Ciputi Resort. Bisa dibilang resort ini paling jauh dari beberapa tempat yang kita kunjungi di kawasan sumur ujung kulon. Ciputi Resort ini gak cuma untuk menginap aja ya, tapi kalian juga bisa wisata pantainya yang dibuka untuk umum. Menurut aku Ciputi Resort ini recommended banget ya buat di kunjungi, karena wisata pantainya juga cukup menarik ya. Di sini juga ada ikon terkenalnya dari Ciputi Resort ini yaitu miniatur menara eva-nya dengan background lautan. Terus di sini juga ada tempat-tempat duduk yang menghadap ke lautan. Lalu malam ini lampu-lampunya ini bakalan cantik banget loh teman-teman. Terus di sini juga tersedia kolam renang yang juga cukup luas. Ya menyenangkan lah ya, berenang di sini gak sempit gitu ya. Fasilitas lain di sekitarnya ini ada restoran. Jadi kalian yang berkunjung ke sini hanya ke pantainya aja bisa banget sekalian cobain makan di sini. Bentuk restorannya sih memang gak terlihat yang mewah atau yang gimana gitu ya teman-teman. Tapi seenggaknya kalian yang berkunjung ke sini pas mau makan ataupun beli minuman jadi gak perlu jauh-jauh ya. Gak perlu ribet-ribet juga kalian bawa-bawa makanan dan minuman dari luar. Kusi-kusinya juga banyak di sini dan lumayan lah ya cukup oke buat nyantai-nyantai. Kalau untuk pasirnya di sini pasirnya putih ya teman-teman dan gak bekarang juga. Kalian juga bisa loh berenang di pesisi pantainya yang cukup landai. Nah kita akan lanjut ke resortnya dulu ya. Resortnya ini modelan seperti bunga lo nih teman-teman. Kamarnya sih menurut aku luas ya. Ada kamar yang menghadap ke laut, ada juga yang di belakangnya. Kalau untuk fasilitas kamarnya sih sama katanya nih teman-teman. Tersedia juga bed yang twin dan bed yang ukuran double. Kalau dilihat ini seperti rumah panggung ya. Ada dua anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Di tempatnya nih ada teras yang bisa buat duduk-duduk. Nah kita akan masuk ke dalam. Di sini ruangannya memang menurut aku sih luas ya. Di sini tempat tidur yang twin dan di sebelah kanan yang connecting door ini ada yang double bed. Jadi kalian bisa ya pesen dua tempat sekaligus ataupun salah satunya aja. Nah fasilitasnya juga udah lengkap ya teman-teman. Ada AC, ada TV ya walaupun terlihat masih jadul ya. Tapi it's okay. Terus udah gitu ada jendela yang besar yang bisa menghadap ke laut gitu. Nah ada dua meja nakas, terus ada lemari, terus ada cermin. Nah kamar money-nya menurut aku ini juga luas ya. Di sini ada waste table, terus ada cermin juga, terus ada shower room dan juga ada wc duduk. Ya menurut aku ini oke banget sih kalau untuk rame-rame nih teman-teman. Kalau untuk interiornya sama furniture-nya sih memang terlihat agak jadul gitu ya. Tapi masih gris banget nih teman-teman. Keliatannya sih bangunannya masih terlihat baru dan terawat gitu loh. Kalau kamar yang menghadap ke laut ini harganya beda cuma Rp100.000 dengan yang di belakangnya. Oh ya untuk komplimennya kalian udah dapet dua packs breakfast juga ya. Mestis banget di depan kita ini adalah pantai. Jadi enak nih teman-teman kalau sambil main-main di pantainya ya. Nah di pesisi pantainya juga ada kursi santai dan kursi kayu untuk bejemur. Karena kita bukan bule kayaknya enaknya sorry ya teman-teman duduk-duduk manis di sini. Yang kedua adalah 8988 Beach Resort. Terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Resort ini memiliki pantai sendiri dan pantainya juga landai 30 meter. Berbentuk seperti cekungan jadi benar-benar aman untuk bermain di pantainya. Kalian juga bisa menikmati sunrise dan juga sunsetnya yang super cakep banget di sini nih teman-teman. Terus di area pantainya juga ada icon 8988 Beach Resort. Dengan berbentuk ayunan dengan background sunset dan pesisir pantai. Aduh ini benar-benar indah banget ya teman-teman. Teman ini juga memiliki kolam renang yang super gede banget. Terus ada area permainan anak-anak dan juga area duduk-duduk santai di pinggirannya. Ini teman-temannya juga cantik banget ya teman-teman. Dan fasilitas seperti sepeda dan ATV bisa sepuasnya kalian gunakan dan tentu aja semuanya gratis. Roomnya hanya tersedia 6 room dengan masing-masing kamar berkapasitas 2 orang. Dan memiliki area duduk di depan kamarnya yang menghadap ke pantai. Roomnya ada yang twin bed juga ada yang double bed dengan harga yang sama. Dan fasilitasnya di dalam kamarnya itu juga sama. Tersedia juga TV yang sudah smart TV. Ada wifi dan ada komplimen 2 botol air mineral dan ada kitalisit sama gelasnya nih teman-teman. Terus udah gitu kamar mandinya menutup ini cukup luas. Ada water heater ya tapi tidak ada amenities hanya disediakan handuk saja. Oh ya disini juga disediakan saja dah ya. Yang biasanya disediakan penginapan suka ada kolam ikan. Tapi disini ada banyak kura-kura di kolam besarnya nih teman-teman. Lumayan ya buat pemandangan bocil-bocil pasti suka deh. Untuk sarapan dan servisnya ini enak dan sangat memuaskan. 8.988 Beach Resort ini bener-bener berasa menginap di villa pribadi ya teman-teman. Apalagi kalian menyebabkan seluruhannya. Cobain ya bikin acara private party di 8.988 Beach Resort ini ya teman-teman. Pasti seru dan menyenangkan. Yang ketiga adalah ujung kulau Nirwana Resort. Lokasinya menjadi satu di kawasan Dermagasumur. Tempat ini cocoknya untuk para backpacker ya. Atau kalian yang mau ikut open trip ke Pulau Pejang atau ke Pulau Panahitan. Bisa menginap disini karena akan lebih memudahkan kalian untuk menaik kapal yang berangkat di jam 6 pagi. Ujung kulau Nirwana Resort ini dari area depan sampai ke room-roomnya terbuat dari bambu. Ini bener-bener masih natural banget ya teman-teman. Tersedia juga balai-balai yang bisa dipergunakan saat menunggu kapal atau turun dari kapal. Kalau untuk kamarnya ada dua tipe room. Rumah pohon dengan AC dan villa yang non-AC. Totalnya ini ada 10 kamar ya. Walaupun terlihat sederhana tapi cukup nyaman ya. Kalau dijadikan tempat transit saat kalian ikut open trip. Untuk yang rumah pohon ini ada dua lantai ya teman-teman. Kalian bisa sewa di lantai bawahnya saja atau di lantai atasnya saja. Ataupun dua-duanya juga bisa. Untuk room yang di lantai bawah fasilitasnya sudah lengkap ya teman-teman. Ada kipas angin, ada tiga kasur ukuran queen, mini kulkas, juga AC. Karena ini rumah pohon jadi menyatu dengan pohon besar ya. Terus disediakan juga kamar mandi di dalam. Kalau room yang di lantai atas kapasitasnya ini lebih kecil ya. Yaitu 4 orang. Kita akan menaiki tangga kayu ini ya. Ada area teras walaupun nggak besar tapi cukup oke untuk kita bersantai. Kalau untuk di lantai atasnya kita bisa melihat view lautannya gitu ya. Di kamarnya ini ada AC, kipas angin, juga dua kasur ukuran queen. Tapi untuk kamar mandinya itu di bawah ya teman-teman. Jadi di luar dari kamarnya. Suasana malamnya juga cukup oke ya. Lampu-lampunya bersinar terang. Ujung pulau Nirvana Resort ini penginapan yang rekomen ya. Untuk kalian yang stay saat mau ke Pulau Pecang, menaiki kapal yang tersedia di dermaga sumur ini. Yang keempat adalah Niki Pecang yang berada di Pulau Pecang. Pulau ini berada di bagian selatan Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk menuju ke sini kalian harus menempuh perjalanan selama 2,5 jam menggunakan kapal. Niki Pecang ini berkonsep Eco Resort. Dengan material bangunan dan furniture yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, dan alang-alang. Kalian benar-benar berada di pulau terpencah yang susah sinyal. Menikmati liburan di sini tanpa internet bakalan memiliki sensasi yang beda nih teman-teman. Selain itu kalian juga bisa menjelajah tempat-tempat yang gak jauh dari Pulau Pecang seperti Sungai Cigenter yang lebih mirip seperti Sungai Amazon di negara Amerika. Di Sungai Cigenter ini ada buaya rawa juga badak berculah satu ya. Terus ada padang savana cidaon. Di sini kalian bisa melihat banteng, burung merak, dan lain-lain. Pulau seluas 450 hektare ini dihuni beragam satwa liar. Sebut aja ada rusa, kera ekor panjang, babi hutan, biawak, dan berbagai satwa liar lainnya. Karena pertumbuhan satwa hebipora yang sangat baik, kemungkinan terdapat satwa predator itu sangat kecil. Tapi hewan yang paling menonjol di pulau ini adalah rusa dan monyet. Rusa ini bakalan sering kalian temui di pesisi pantai saat sore dan di pagi hari. Kalian juga bisa menikmati sunset dan sunrise-nya di Pulau Pecang ini, juga hamparan pasir putihnya. Pemandangan pantainya benar-benar natural banget ya teman-teman. Hamparan pasir putih yang membentang luas dan lautan yang berwarna biru. Ini terlihat sangat cantik. Resort Niki Pecang berkonsep tinggal dalam sebuah gubuk mewah. Kalau malam banyak terdengar suara-suara hewan ya teman-teman. Dari luar emang kelihatan sih sederhana banget. Tapi pas sampai di dalam, tersedia seperti kita menginap di hotel pada umumnya. Seluruh bangunannya memanfaatkan alam mulai dari pintu, dinding, kursi, tempat tidur, lantai, semuanya pakai bambu dan kayu. Dinding-dindingnya juga terlihat unik ya. Ini seperti angklung berongga gitu ya. Tujuannya sih buat sirkulasi udara di dalam resortnya itu baik. Siang atau malam udaranya itu cukup dingin mungkin karena menyatu dengan hutan juga yang ada di sekitarannya. Jadi walaupun nggak ada AC, disini tetap butuh selimut karena dingin ya teman-teman. Untuk kamar mandinya ini unik ya, yaitu menggunakan pancuran dari bambu. Walaupun kesannya sudah natural banget, tapi ada water heaternya ya karena emang kalau malam itu dingin banget nih teman-teman. Kalau untuk listrik hanya hidup di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bagi kalian membawa alat-alat banyak, siapkan powerbank ya. Yang kelima adalah Private Island Umang Beach Club. Tempat ini berada di perairan Taman Nasional Ujung Kulon dan beberapa pulau kecil lainnya nih teman-teman. Untuk menuju ke lokasi, kita harus menyeberangi menggunakan booth dari dermaga Private Umang Beach Club itu sendiri selama 5 menit. Halo teman-teman, aku sekarang lagi ada di pulau Umang. Ini adalah Umang Beach Club gitu ya teman-teman. Disini tempat yang asik banget untuk kalian staycation karena disini ini Private Island gitu loh teman-teman. Terus yang menariknya kalian bisa menikmati sunrise dari balik gunung yang ada di depan Umang Beach Club. Disini fasilitasnya juga udah lengkap ya. Nanti kita akan keliling tempat ini dan kita juga akan eksplor kamarnya nih teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Banyak spot yang bisa kalian lakukan disini seperti area sunrise beach ini yang bisa dipergunakan juga untuk kalian makan siang ataupun breakfast. Untuk area kolam renangnya juga Instagram lebel banget ya teman-teman. Dengan sunbat juga kabana yang ada di sekitarannya. Bangunannya juga tampak modern minimalis dengan dinding kaca yang mengelilingi semua ruangannya. Untuk makanan juga servisnya gak akan bikin kecewa ya teman-teman. Semuanya sudah dikonsep seperti kita berada di Hotel Bintang 5. Yang paling unik yang jarang banget kita temuin adalah spot sunset pool beach-nya ini nih teman-teman. Bisa dipergunakan untuk spot foto atau bisa dipergunakan untuk menikmati sunset-nya juga. Ya pokoknya tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Dari semua sudutnya pun dibuat tersata dengan cantik dan modern. Umang Beach Club ini dibangun di atas lahan 5 hektare dan tempat ini juga satu-satunya beach club yang ada di ujung kulon. Umang Beach Club ini memiliki dua tipe penginapan. Ada yang floating glamping yang berada di area-area deck-nya yang mengelilingi Umang Beach Club. Area ini cantik banget untuk menikmati sunrise-nya nih teman-teman. Tempat ini adalah tipe low budget-nya ya. Kapasitasnya sih memang untuk dua orang tapi untuk rame-rame pun juga bisa tinggal menambah biaya transportasi boot-nya saja. Kalau ini adalah tipe villa kayu yang terdiri dari dua lantai. Lantai duanya sih memang lantai mezanin jadi hanya terdapat ruang tidur. Sebenarnya kapasitasnya cuma untuk dua orang ya seperti breakfast dan transportasinya ya teman-teman. Tapi kapasitas room-nya bisa muat enam orang karena memiliki tiga bed ya. Di lantai bawah ada dua bed dengan ukuran queen bed. Dilengkapi juga sofa dan meja di sebelahnya. Di depan tempat tidur ada TV yang ukuran sekitar 40 inch. Sayangnya memang belum tersedia wifi dan channel TV yang sedikit. Tersedia juga mini kulkas dan tersedia juga dua AC. Satu di lantai bawah dan satu di lantai atas. Di paling ujung sebelah kanan ada dua kamar mandi dengan sama besar. Dilengkapi juga aminitis, handuk setara kita menginap di hotel bebintang. Kalau room yang di lantai mezanin ini lebih kelihatan private ya teman-teman. Dan ini bednya adalah ukuran king. Disediakan juga dua meja nakas dan ada deck slam-nya nih teman-teman. Pumbang beach club ini wajib banget dikunjungi untuk staycation ataupun one day trip nih teman-teman. Karena tempatnya benar-benar sangat unik dan menarik. Untuk yang mau ngadain private party, ini benar-benar the best place dan the best view. Oke teman-teman, segitu aja rekomendasi tempat staycation menarik yang ada di ujung pulau. Dari penginapan MacPaker sampai resort yang berada di pulau terpencil. Setiap resort memiliki suasana yang berbeda-beda. Pokoknya gak cuma tempat staycation aja yang menarik disini. Tapi objek wisatanya juga benar-benar menyatu dengan alam nih teman-teman. Jangan lupa di like kalau suka video ini. Di share juga kalau video ini bermanfaat. Diklik juga tombol subscribe ya teman-teman. Responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!